selamat menikmati enlightenment session, ini sebetulnya kegiatan yang sudah kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan jadi sesinya sesi pencerahan namanya nah, karena banyak permintaan untuk terus menggembangkan pikiran-pikiran Cak Nur jadi kami buat lagi dengan fasilitas Instagram ini karena saya kira banyak sekali teman-teman di followers kami di Instagram yang perlu mendapat pencerahan atau pengetahuan dari para tokoh yang tentang Cak Nur ya, tentu saja tentang Cak Nur selain itu, kami menyelenggarakan live Instagram ini juga dalam rangka seperti saya katakan ke Alimun Hanif, ini dalam rangka perayaan, apa namanya peringatan hal Cak Nur yang ke-15 nah ini peringatan hal itu puncaknya nanti akan dilakukan pada tanggal 29 Agustus tetapi menuju hal Cak Nur itu nanti kita banyak sekali kegiatan, salah satunya adalah kegiatan seperti ini kemudian nanti kita kami juga akan buat live Instagram dengan para tokoh muda dan aktivis itu bicara tentang pikiran-pikiran Cak Nur dari disiplin mereka kami juga akan membuat peluncuran disertasi Cak Nur kemudian juga ada satu lagi diskusi karya lengkap Cak Nur oleh Mas Mudi dan Muhammad Wahyudin Afis nah jadi itu rangkaiannya sebelum kita sampai ke Hal Cak Nur nah sore ini kita akan membahas satu topik penting dalam kehidupan sosial kita itu tentang kemajemukan dan ancaman primordialisme nah topik ini penting dibahas menurut kami pada sore hari ini ini di tengah ancaman apa ya di tengah menguatnya primordialisme kesempatan yang sepertinya lebih fanatis nah kalau jujur sebetulnya penguatan ini sebetulnya kalau kita mau bicara tentang politik politisasi identitas politisasi agama itu kan marak sekali ketika orang mulai melakukan memuatkan isu-isu agama dalam pemilihan kepala daerah nah itu menjadi problem penting dalam kehidupan kita dan tidak diduga-duga ternyata efeknya itu makin kemarin makin mengeras makin menjadi-jadi nah padahal kalau kata Cak Nur di dalam negara Indonesia yang menjemuk seperti ini primordialisme itu lebih mirip keanehan ketimbang kewajaran itu katanya dalam salah satu karya nah sebab dalam situasi global seperti ini kita tidak mungkin lagi bersandar atau berlindung pada satu identitas atau satu suku lalu menutup berdialog dengan yang lain nah artinya contoh yang paling populer misalnya kali itu kita sempat dihebohkan dengan penerjemahan Injil berbahasa Minangkabau nah itu kan asumsinya adalah argumennya yang muncul buat apa menerjemahkan Injil berbahasa Minangkabau toh dalam tradisi orang-orang Minangkabau kalau orang Minang itu pasti muslim kalau dia non muslim atau dia pindah agama dia berarti keluar dari Minang dari keminangannya nantinya lalu siapa konsumennya lalu siapa yang akan baca kalau semuanya orang beragam Islam kok nah gimana memotret situasi seperti itu Kak Ali jadi ini yang akan kita bicarakan pada sore hari ini tentu saja nanti akan luas itu hanya salah satu contoh nah pada sore hari ini kita sudah kehadiran salah satu pemikir muslim penting yaitu Profesor Ali Munhani beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syari Kedua Jakarta langsung saja 20 menit saya berikan kepada Kak Ali untuk menyampaikan pikiran-pikiran mengenai isu ini lalu kemudian kita akan respon ada banyak sekali nanti pertanyaan yang muncul di kolom komentar silahkan Prof. Alimun Hanif baik terima kasih Mas Fakrurazi ketemu lagi kita sudah lama sekali tidak berbincang-bincang mengenai isu-isu yang saya kira memang terus-menerus semakin menarik lah ya untuk diperbincangkan dan sehingga forum Nurhalis Masjid Society sekarang ini saya kira kesempatan yang sangat bagus untuk berbincang lagi tentang topik yang hilang tadi itu nah terima kasih sangat saya berikan kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam Instagram sore ini saya kira sudah cukup banyak lah ya tapi dari semua yang harus kita syukuri adalah bahwa di tengah pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kembali warisan pemikiran Cak Nur Nurhalis Majid salah seorang yang saya kira bukan hanya saya kagumi tapi juga membentuk apa yang sekarang ini menjadi passion saya dalam dunia pemikiran keagamaan dan pemikiran sosial politik nah kita mengenang warisan-warisannya itulah yang saya kira penting untuk terus kita tumbuhkan kesadaran kita sebagai masyarakat muslim masyarakat modern dan masyarakat Indonesia yang memang unik dalam beberapa hal topik yang disajikan pada saya yang diajukan adalah perbincangan mengenai kemajemukan sebagai sebuah realitas politik Indonesia tetapi juga sebagai cita-cita yang ingin diperjuangkan oleh para pendidikan republik lewat Pancasila lewat konstitusi lewat berbagai undang-undang bahkan falsafah kenegaraan yang terus menerus dirumuskan pada saat yang sama juga ketika kita menyadari kemajemukan tadi itu realitas politik sekarang ini seolah-olah menjadi semacam tantangan tersendiri dari munculnya tantangan primordialisme mungkin untuk primordialisme mungkin terlalu umum tapi kira-kira saya paham betul panitia dari Lurah Majid Society dalam rangka haul yang sekarang ini saya kira ingin memperbincangkan bagaimana sentimen-sentimen primordial itu bangkit lagi sesuatu yang pada masa order baru relatif bisa dikendalikan kalaupun tidak dimatikan sepenuhnya itu tiba-tiba sekarang seperti menemukan ruangan untuk bangkit dan tanpa kita sadari makin lama makin menemukan ruang-ruang sosial politik bahkan pergaulan yang paling pribadi sekalipun tetapi juga pada saat yang sama kita tidak sadar bahwa dari sentimen primordialisme itu kalau kita terus-menerus menggunakan dia sebagai senjata politik bangsa ini betul-betul terancam dalam perpecahan mengapa karena disitulah agenda kita sebenarnya banyak sekali masalah yang memang dihadapi sebagai sebuah bangsa baru untuk ukuran perjalanan sebuah bangsa dan negara Indonesia relatif lebih baru kebetulan hal Cak Nur pada tahun ini bertepatan dengan 75 tahun kemerdekaan Indonesia itu berarti juga bisa kita bayangkan bahwa dari segi pemikiran Cak Nur sumbangan yang diberikan itu sudah terlalu maju untuk ukuran sebuah bangsa yang baru tadi itu disitulah sebenarnya saya ingin menggambarkan sebagai sebuah bangsa yang majemuk kita terus-menerus didorong untuk menyadari bahwa Indonesia yang beragam Indonesia yang beraneka berbeneka tunggal ika Indonesia yang plural adalah realitas yang memang sejak awal kita lihat tadi tetapi kita juga harus sepakat bahwa bukan hanya pluralitas yang ada itulah yang harus kita kembangkan tapi juga dia merupakan cita-cita kita sebagai sebuah negara modern nah sejak awalnya para pendidikan publik sebenarnya sudah sadar betul tentang pentingnya menjaga realitas kita ini supaya kita utuh sebagai bangsa bagaimana mengikat kebangsaan itu nah ini yang menarik bagaimana para founding fathers tadi mengikat sens kebangsaan tadi itu bukan disematkan atau dilekatkan pada sentimen-sentimen pertama etnis bukan lagi juga semata-mata disematkan pada solidaritas agama atau juga pada ideologi modern tertentu yang dominan pada saat itu ini menarik karena ada kesadaran yang timbul sejak awal dari pemikiran kebangsaan saat itu bahwa persatuan Indonesia persatuan masyarakat Indonesia harus diikat dalam semangat civic keadaban kemajuan mempunyai etika mempunyai tujuan bersama tentang kemanusiaan mendirikan Indonesia yang maju merdeka dan berdaulat dan seterusnya yang semuanya tidak muncul sebagai sentimen primordial nah disitu saya menjadi menjadi apa ya tergerak untuk menjawab teka-teki ini mengapa saya kira begini bangsa-bangsa modern pada masa tahun 40-an hampir semua terjebak ke dalam dua masalah besar untuk menjadikan bangsa modern yang tadi itu terwujud dalam entah itu dasar negara maupun konstitusi ataupun filsafah negara biasanya hampir semua bangsa terikat dalam ikatan-ikatan etnis ambil contoh India India itu kan memang Hindis Hindis bukan dalam pengertian agama tapi Hindi sebagai identitas etnis yang memang mayoritas berbahasa itu bersolidaritas dengan kacamata yang Hindi tadi itu tapi lupa bahwa dalam Hindi dalam teritori yang disebut Hindi itu ada komunitas lain yang sangat muslim yang tidak mau menjadi bagian dari Hindi apa yang terjadi hampir lima tahun Gandhi itu mencari formula yang pas untuk membangun sebuah ikatan sifik bagi him Indian dan ternyata 47 gagal tragedi partisi menjadi cacatan buruk dari sejarah kemanusiaan bangsa baru saat itu perang saudara kriminalitas kerusuhan sosial konflik berdarah antara muslim dan Hindu semata-mata karena tidak mungkin mendamaikan satu identitas atau katakanlah etnisitas yang berbeda-beda itu dalam rumpun Hindi dan partisi menyisakan satu peristiwa penting yang ini pecahnya India menjadi Pakistan jadi kita ingat betul bagaimana orang muslim yang di utara disuruh ke selatan orang Hindu yang di utara suruh ke selatan orang muslim yang di selatan suruh ke utara kita gambarkan tragedi itu contoh lain Malaysia bagaimana ikatan-ikatan kebangsaan baru itu sulit dirumuskan hanya karena para pendiri Republik Malaysia bersemangat untuk membangun sebuah bangsa yang disebut sebagai Malay Anda bayangkan itu kita bayangkan bahwa seandainya sebuah bangsa itu yang sangat majemuk tadi itu lalu kemudian menyebut dirinya Malay lalu bagaimana dengan orang-orang Tamil di Malaysia orang Cina di Malaysia orang India di Malaysia yang semuanya tergambar delima-delima keluarga negaraan hanya semata-mata karena sentimen primordial yang melekat dalam identitas kebangsaan tadi itu Indonesia relatif beruntung para pendiri publik ini sejak awal menghindari untuk menjadikan primordialisme sebagai ikatan ikatan kebangsaan sehingga kalau kita kita lihat bagaimana Pancasila konstitusi kita sejak awal menghindari misalnya saja mengikat dasar-dasar negara dalam bingkai identitas etnis mohon maaf ketika para pendiri publik ini sepakat untuk menghapuskan tujuh kata dalam silap pertama tadi itu semata-mata disadari bahwa sebuah dasar negara yang menginginkan ikatan-ikatan sifik dalam warganya itu tidak boleh diikat dengan ikatan-ikatan keagamaan etnis maupun ras nah disinilah sentimen primordial menjadi penting sampai awal kemerdekaan kita tidak mendapati sentimen primordialisme itu muncul di ruang publik muncul menjadi senjata untuk saling memojokkan antar anggota bangsa saling memojokkan antar warga negara baik dalam politik maupun dalam kehidupan-kehidupan sosial sampai munculnya tahun 55 pemilu nah disitulah sebenarnya mulai ideologi dijadikan sebagai cara untuk menggalang solidaritas antar peserta pemilu jadi munculnya konflik mulai antara islam dengan nasionalis sekuler antara islam modernis dengan tradisionalis antar suku jawa melawan non-jawa pada waktu 55 ada partai batak misalnya satu hal yang saya kira harus kita akui sebagai kenyataan bagaimana primordialisme mulai tumbuh sebagai senjata politik nah tetapi belakangan sempat menjadi agak mati suri sentimen primordial ini lalu kemudian belakangan menjadi hidup lagi karena kesulitan kita untuk mengatasi berbagai problem-problem kebangsaan yang ada di tengah kita khususnya tentu saja adalah problem-problem masalah ekonomi ketimpangan ketidakadilan dan seterusnya tetapi mengapa yang muncul adalah sentimen primordial di ruang publik itu yang saya kira menjadi teka-tekis kita semua nah apa yang disebut oleh panitia mas Fahur Razi tadi itu sentimen primordial sebenarnya sebuah solidaritas yang dibangun atas dasar identitas asasi yang orang tidak bisa memilih yang orang tidak bisa menggapai atau semata-mata nasibnya jadi sentimen primordial ini sangat berbahaya karena dia hanya mengutamakan aspek-aspek yang sudah yang sudah given yang sudah muncul sejak dia lahir siapa yang bisa memilih bahwa saya harus terlahir sebagai orang Jawa atau terlahir sebagai orang beragama Muslim atau sebagai terlahir Indonesia tidak bisa karena itu sentimen primordial tadi itu memang hanya menjadikan sentimen-sentimen asasi dari manusia itu sebagai bagian untuk mendefinisikan diri suatu kelompok ini sangat berbahaya karena apa? karena orang tidak bisa bergerak ketika tuduhan-tuduhan primordial tadi itu muncul entah itu sebagai terbelakang entah itu sebagai orang yang dominan entah itu sebagai mewakili orang yang bodoh atau mengapa harus melakukan generalisasi melalui sentimen primordial disini sebenarnya ancaman kita sebagai bangsa yang plural majemuk tadi itu apabila terus-menerus baik oleh para politisi elit elit agama pimpinan etnis tokoh adat dan seterusnya itu memajukan atau mengedepankan sentimen primordial untuk pendefinisian diri saya catat ada beberapa kategori yang kalau kita renungkan itu menjadi semacam identitas asasi dari seorang yang kalau itu dipakai seolah-olah apa produktif atau katakanlah efektif untuk menjaring identitas kelompok tapi pada rasanya berbahaya yang pertama adalah sentimen primordial kadang muncul karena kesamaan ras kita dikejutkan sekarang ini di Amerika tiba-tiba sebuah negara yang betul-betul mempunyai rekod demokrasi yang beri tinggi rekod apa namanya jejak rekam yang lama soal berdemokrasi tiba-tiba belum selesai untuk memberi perhatian pada aspek-aspek ras warna kulit yang seawalnya memang muncul sejak apa Amerika itu merdeka tetapi sekian abad berjalan seolah-olah hal itu belum terselesaikan apa artinya betapa bahayanya sentimen-sentimen primordial tadi itu apabila dituangkan ke ruang publik tanpa kemampuan kita untuk mengeremnya potensi konflik tinggi selain ras tentu saja adalah bahwa bahasa bahasa juga begitu bisa muncul sebagai potensi konflik lalu kemudian sangat berbahaya apabila nada ekstrim dalam hal itu dikedepankan untuk sentimen-sentimen primordial tadi tentu saja yang paling penting adalah agama yakni bahwa agama sebagai cara untuk terus-menerus memperbesar atau menunjukkan kepentingan memperbesar komunitas untuk mendominasi dan seterusnya agama dijadikan sebagai alat untuk eksploitasi kelemahan orang atau eksploitasi untuk ketidakadilan yang terjadi makin lama semakin panas apabila struktur masyarakatnya memang dibuat sedemikian rupa seolah-olah agamalah yang paling penting tanpa memberi perhatian pada aspek-aspek lain seperti keharusan untuk bersaudara keharusan untuk saling membantu keharusan untuk menjaga nasionalisme dan dalam ikatan-ikatan yang keadaban publik tadi itu nah disitulah sebenarnya sentimen primordial belakangan semakin mengemuka khususnya ketika kita semua tidak sanggup mengatasi atau tidak mau jujur terhadap berbagai persoalan yang saat ini muncul di ruang publik sementara kita sudah lelah untuk bisa mengatasinya contohnya adalah ketimpangan ketidakadilan proses marginalisasi yang sebenarnya itu bermuara pada berakar pada masalah-masalah ekonomi masalah-masalah pembangunan tetapi karena begitu masifnya orang tidak bisa mengatasi hal itu bagaimana pemerintah harus mengadres bagaimana sivil susatnya harus mengedepankan aspek-aspek ekonomi tadi itu kita langsung mengambil aspek yang paling berbahaya dalam usaha untuk menyelesaikan masalah itu yakni primordialisme agama lalu seolah-olah menjadi penting padahal aspek sungguhnya bukan masalah agama jadi kalau ada marginalisasi secara ekonomi ada semacam upaya-upaya yang dalam kompetisi politik misalnya dalam demokrasi bukan lalu kemudian kita tarik bahwa itu sebagai bagian dari anti-agama atau sebaliknya untuk membangun komunitas agama tertentu tetapi harus kita sadari bahwa itu bagian dari upaya-upaya untuk menggolkan kepentingan dengan cara-cara yang tidak beradab nah disitulah sebenarnya para founding fathers diteruskan oleh sejumlah pemikir pada era 80-an 90-an orang semacam Cak Nur Gus Dur maupun sejumlah aktivis yang masa itu mendapatkan ruang untuk berartikulasi bangkitkan kembali semangat sifik dari agama itulah yang paling penting anjuran agama dalam ini sangat banyak misalnya nabi selalu berpesan kepada umatnya tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab kecuali takwanya artinya apa pesan sifik ada melekat dalam pesan itu nah disitulah sebenarnya saya percaya bahwa mudah-mudahanlah sejauh kita terus-menerus merawat warisan pemikiran Cak Nur ini kita akan tetap bisa tumbuh sebagai bangsa yang maju modern dan beradab saya kira itu saja Mas Farozi mudah-mudahan memantik diskusi untuk teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh ya ini Prof Ali ini menarik sekali karena kita kembali disadarkan pada satu sejarah penting bahwa yang seperti disampaikan tadi bahwa para pendiri bangsa itu tidak tidak mensandarkan itu ikatan kebangsaan kita itu pada agama pada suku pada bahasa tetapi pada sifik tadi pada keadaban tadi artinya negara ini memang sejak awal dibangun sebagai negara yang terbuka yang dinamis terhadap seluruh seluruh kelompok seluruh kepentingan di dalam bangsa ini nah saya ingin mulai satu pertanyaan dari teman jadi apakah tadi disebut apakah karena reformasi yang bergulir begitu begitu masif kemudian tanpa ada agenda-agenda apa yang lanjutannya kemudian juga tidak dibarengi dengan apa ya peningkatan ekonomi dan sosial itu menjadi menguatnya orang rindu kembali kepada pada sukunya orang rindu kepada asal-usul gitu iya saya kira sebagai sebuah momen reformasi dimanapun apalagi revolusi reformasi dimanapun selalu saja mengandekan momen yang sempit yang harus dipilih lalu kemudian bagaimana kita manfaatkannya jadi disitulah sebenarnya tidak ada sebuah reformasi proses reformasi sosial politik mempun kebudayaan yang semuanya dipersiapkan semuanya datang tiba-tiba lalu kemudian elit memanfaatkan itu sebagai bagian penting untuk memperbarui keadaan rejim struktur sosial dan seterusnya tetapi menyalahkan reformasi tentu saja tidak pada tempatnya disini yang diputukan adalah kesadaran elit politik untuk terus menerus menjaga bagaimana kita memanfaatkan reformasi ini tanpa atau dengan cara tidak melakukan hal-hal yang justru bisa mengubur atau menghentikan reformasi tadi yakni perpecahan sosial nah apa yang kita alami pada awal reformasi hal itu memang terjadi 5 tahun 10 tahun kita dihadapkan pada berbagai munculnya kekerasan yang dibangun atas dasar sentimen primordial terorisme atas nama agama separatisme atas nama etnis di tempat lain juga berkabung dengan agama konflik rasial antara pribumi non-pri antara masyarakat Tihongwa dengan masyarakat pribumi muslim dan seterusnya hampir 10 tahun bisa kita maklumi itu tapi dengan kesinggapan dan keterdasan yang kita miliki kita bisa menjelaskan hal itu kita lakukan terus maka kita patut bertanya siapa sebenarnya yang bermasalah disini elit politik sebenarnya sebagai masyarakat terpelajar semestinya bisa mengerap itu anda bayangkan orang-orang yang terus-menerus memakai agama sebenarnya sudah dikasih warning oleh capaian yang dia memiliki sebenarnya berbagai partai yang terus-menerus mengatasnamakan agama tidak pernah survive katakanlah kalau kita memakai satu spektrum ekstrim dari kelompok Islam melalui partai PKS akhir-akhir ini muncul perpecahan yang saya kira akan menggambarkan pada kita bagaimana Islam tidak cukup kuat untuk dipakai senjata politik karena potensi yang memecah tadi itu nah PBB apalagi berkali-kali sampai bulan bintang juga tidak tidak muncul sebagai apa kekuatan politik yang diperhitungkan disitulah sebenarnya saatnya para politisi elit masyarakat kelompok agama mulai mendorong melakukan artikulasi kepentingan mereka dengan cara-cara yang beradab konseptual mengedepkan teknokrasi riset dan seterusnya yang ujung-ujungnya sebenarnya semua masalah bangsa ini sosial ekonomi gitu mas Tafur Razi iya jadi mungkin arahnya lebih pada bagaimana pengelolaan negara itu lebih apa ya mungkin nafasnya itu nafas islam bukan mobilisasi identitas islamnya sendiri institusi masyiasinya tapi pada semangatnya pada nilai-nilainya yang dimasukkan di dalam penyelenggara-negara oke kali ini ada pertanyaan dari ada dari teman dari YIN Kendari Muhammad Iksan AR dari Kendari bagaimana Prof Ali tentang politik identitas dan upaya kelompok atau partai tertentu untuk melakukan politisasi agama saya kira ini 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 tricky ini pertanyaan yang tricky apa yang perlu kita 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 kedepankan adalah saya tidak berkepentingan untuk mendorong agama tidak menguasai ruang publik tentu saja tidak masalah itu tentu saja menjadi cara yang umum dimanapun untuk menjadikan aspek-aspek identitas tertentu muncul dalam artikulasi kepentingan suatu kelompok entah agama etnis maupun yang lain di di Sri Lanka misalnya kalau kita bicara di Sri Lanka itu tentu saja Sri Lanka muncul seperti kita sebagai republik yang sekuler tidak religius tetapi karena pengalaman kolonialisme dan lain sebagainya kelompok buddhist menguasai konfigurasi politik pemerintahan dan seterusnya kelompok hindu yang memang sebelumnya sudah lama bekerjasama dengan pemerintah kolonial Inggris menjadi selalu menjadi oposisi tetapi lalu situasi politik yang berkembang tiba-tiba muncul sebagai pertarungan yang tidak pernah habis antara buddhisme dan hinduisme Tamil ya maksudnya spektrum artrim tentu saja kita bisa mengenal spektrum para kelompok-kelompok teroris Tamil yang saya kira menjadi agenda tersendiri dalam pemerintahan di Sri Lanka tapi apa yang ingin saya katakan adalah kalau saja agama tadi itu diartikulasikan dengan cara-cara yang lebih baik sebagaimana Cak Nur bahwa agama juga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia dia menjadi sumber pencerahan keimanan menjadi sumber atau landasan untuk perbuatan yang baik maka kelompok agama dimanapun dalam politik harus mampu menerjemahkan identitas agama yang tadi itu tidak yang yang merusak tetapi membangun nah disitu sebenarnya yang kita gambarkan saat ini kelompok-kelompok agama muncul di semua partai tetapi kalau terus-menerus kita kita menyorong identitas keagamaan tadi sebagai bagian utama dalam artikulasi kepentingan ya kita kita tidak pernah tidak pernah maju sebagai bangsa semata-mata orang itu salah atau harus dikritik hanya karena agamanya hanya karena dia tidak berada dalam payung besar partai islam itu itu akan berbahaya karena sifatnya yang memecah kita harus sadarlah misalnya pada tahun 2016 terjadi pertarungan yang hebat antara kelompok yang terus-menerus mengaktasikan makanan agama dengan kelompok yang tidak agama tapi juga tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau misalnya saya saya menolak Ahok itu bukan karena dia seorang Chinese atau dia seorang Kristen tapi semata-mata karena secara personal kita tidak mungkin menerima pimpinan semacam Ahok itu hanya karena dia manner dan sebagainya belum tumbuh belum cukup kuat untuk bisa diterima dalam masyarakat Indonesia nah disitulah sebenarnya kritik kita terhadap pemerintahan maupun figur politik atau bahkan masyarakat yang mungkin saja kurang sesuai dengan keinginan kita bukan lalu karena agamanya tetapi karena capaian-capaian kemanusiaan yang mungkin dia dia peroleh disitulah sebenarnya meskipun kita menggunakan agama untuk kepentingan politik kita juga harus sadar membingkai identitas keagamaan tadi dengan politik-politik yang lebih berhadap gitu yang oleh Nurholis Masjid Society kita anggap sebagai sebagian ambil pemikiran keagamaan yang mencerahkan nah itu saya kira penting untuk bisa kita sadari kita tidak mungkin meninggalkan agama sebagai bagian dari kehidupan kita tetapi menjadikan agama sebagai segalanya juga harus kita waspadai di masa depan oke Prof Ali ada lagi pertanyaan dari Pak Sulhan Sulhan Eskandar Sulhan Eskandar ini apakah artinya bahwa asas tunggal Pancasila bagi partai politik yang ditetapkan pada zaman Orde Baru itu sesuatu yang harusnya tidak diubah saat ini parpol yang berasaskan agama itu intinya hanya untuk cari pengikut saja gimana Pak Ali penting untuk menyadari bahwa Pancasila sebagai ideologi negara bahkan mungkin filsafah negara yang saya katakan tadi sebagai realitas Indonesia yang sungguhnya tetap yang sama juga cita-cita kita sebagai bangsa modern itu menjadi platform kita dalam kehidupan sosial politik dan kenegaraan jadi menjadikan Pancasila itu apa semacam common platform bersama payung bersama untuk masalah-masalah tadi itu tetapi Pancasila yang digambarkan oleh Masulhan ketika Orde Baru sebenarnya sudah melenceng dari semangat Pancasila tadi itu karena apa karena dia menjadi alat untuk mendominasi kelompok lain seolah-olah kalau kita menonjolkan Islamnya itu lalu tidak Pancasila atau sebaliknya kita menonjolkan ideologi yang enggak sekuler tidak Pancasila padahal tidak itu yang kita butuhkan adalah pesan sifik dari Pancasila itu tadi itu jadi Pancasila sejak awalnya memang disadari oleh para pendiri Republik dan lalu kemudian tadi keinginan bangsa Indonesia mengikat masyarakatnya dengan satu cita-cita keadaban yang tidak semata-mata identitas jadi kalau minoritas mayoritas dan sebagainya tidak masalah atau berkulit gelap dan berkulit kerang juga tidak masalah ras ini pri non-pri tidak masalah yang menjadi masalah adalah ketika dia dijadikan sebagai senjata politik nah yang menarik kan begini yang menarik kan begini kalau kita kalau kita sadari ya sebenarnya pada awalnya Islam dan Pancasila menyatulah karena apa? karena dia digodok oleh orang-orang yang mewakili spektrum itu kelompok Islam diwakili itu nasionalis yang juga muslim minoritas diwakili oleh orang-orang Indonesia Timur itu tidak pernah Islam dan Pancasila pada awalnya bertentangan apalagi mengalih konflik konflik terjadi semata-mata pemilu 55 lalu kemudian otoritarianisme otoritarianisme lalu kemudian dipakai untuk mendorong orang-orang yang menaksirkan secara lain Pancasila tadi dianggap musuhnya Cak Nur muncul sebagai orang yang punya keprihatinan untuk menyelesaikan konflik tadi itu mereconcile lagi kembalikan lagi bahwa Pancasila dan Islam tidak ada masalah adalah lucu kalau setelah reformasi tiba-tiba orang ingin mengembalikan lagi lah ya hanya karena masalah-masalah piagam Jakarta misalnya saya katakan tadi itu kan betapa delimatisnya para pendidikan publik ini ketika sila ketuhanan itu dipahami bukan pengertian identitas agama tapi dipahami sebagai keharusan sebuah negara modern untuk mengakui kepercayaan-kepercayaan hidup untuk mendorong pelaksanaannya tetapi tidak menjadikan warga negara yang beragama lain sebagai warga negara kelas 2 itu saja maaf-maaf ini ya contohnya misalnya begini anda bayangkan seandainya Pancasila yang kita yang kita lafalkan kita hafal lalu kemudian dalam upacara kita apa namanya tirukan kita deklarasikan setiap Senin tentang Pancasila ketuhanan yang maesha lalu piagam Jakarta kita teruskan misalnya ya ada ada tujuh kata dengan kewajiban menjalankan Islam bagi para pemulunya bagi para pemulunya yang yang mengucapkan itu yang menyatakan itu non muslim anda bayangkan itu kita bayangkan apa iya dia sebagai non muslim lalu kemudian Pancasila ketuhanan yang maesha dengan kewajiban betapa mirisnya kita seandainya kita dipaksa begitu sense of identitas inilah yang saya kira harus kita hindari sehingga kita menjadikan warga negara yang beragama lain sebagai warga yang terus-terus termarjinalkan ter listakan dipaksa tapi kalau kita melafak Pancasila hanya stop ketuhanan yang maesha siapapun bisa melakukan itu entah itu muslim entah itu Kristen entah itu Buddha Hindu nah disitulah sebenarnya parpol-parpol yang terus-menerus menyuarakan identitas Islam sebagai bagian asas semestinya sudah juga sudah mulai muncul sebagai partai yang mengedapakan kebijakan publik jangan lagi partai yang terus-menerus keinginan membangun agama kita setback terlalu lama untuk untuk bisa mengatakan bahwa partai terus-menerus mengedepankan Islam sebagai bagian dari platform kampanye platform politik bahkan mengeksploitasinya untuk kepentingan-kepentingan mencari pengikut yang disayang Mas Sulhan tadi itu ya artinya artinya kita setback itu artinya kita termundur terlalu jauh kalau kita kalau kita mengembalikan lagi semangat itu ya semangatnya tentu saja oke tapi tujuh kata dikembalikan itu kan itu itu melalui perdebatan yang alot terus kemudian juga masing-masing orang perwakilan-perwakilan itu juga meluruhkan identitas masing-masing atau melunturkan ego-ego sektora lah katakan begitu itu sampai saat itu dan sekarang kita mau lagi balik lagi itu kan semacam katakanlah bisa gak dibilang pengkhianatan terhadap terhadap apa ya terhadap ya terhadap apa kesepakatan yang juga berjalan jadi jadi kalau kita jujur maka sebenarnya hampir semua kelompok dua kubu-kubu yang dulunya bertike hanya karena pemilu 55 saya katakan pemilu 55 itu menjadi demokratis meskipun kita tetap bangga karena pemilu 55 adalah pemilu paling demokratis tidak ada intimidasi lalu kemudian tidak ada korban apa yang meninggal pada waktu itu berbeda dengan berbagai pemilu order baru yang selalu orang berbeda tapi kita juga harus sadari bahwa aspek ideologi saat itu mengemuk secara kuat baik itu ideologi Islam maupun ideologi sekuler yang lain gitu tapi kita pahami itu sebagai bagian dari kurva menaiknya politik identitas sebagai bagian penting untuk menyelesaikan masalah yang tidak selesai ketika perumusan konstitusi itu berlangsung nah kurva tadi itu sudah mulai merendah ya mulai menurun bahkan orang semacam Cak Nur Gus Dur dan aktivis pada tahun 80-an itu berupaya untuk menyelesaikan problem yang tidak selesai pada masa revolusi itu mestinya kita sadari sebagai saatnya nih sekarang umat Islam dan seluruh apa namanya umat bangsa Indonesia itu mengedepankan cara-cara yang lebih beradab dalam pertikian-pertikian politik cara beradab tentu saja adalah ya setidaknya tidak menjadikan identitas primordial sebagai cara untuk melakukan attack atau serangan atau hinaan atau bahkan ancaman-ancaman yang muncul secara verbal dari tokoh-tokoh politik disitulah saya percaya bahwa saatnya elit politik belajar dari berbagai pengalaman di masalahmu tentang tentang bagaimana keadaban itu menjadi landasan kita dalam berbangsa dan bernegara ya Prof Ali ini problemnya gini godaan untuk melakukan apa ya apa namanya memunculkan politik identitas itu kan banyak sekali orang yang tadi bilang pengikut kemudian peraihan politik elektoral segala macam nah bagaimana sebetulnya menumbuhkan semangat keadaban tadi sifik tadi terhadap para elit politik supaya oke lah berhenti loh ini kita atas nama agama apapun udah gak bisa karena kita terlalu menjemput untuk Indonesia ada ada dua aspek yang harus diperhatikan setidaknya lapisan-lapisan kelembagaan sosial kita yang semakin semakin apa ya semakin dikuasai oleh kelompok-kelompok keagamaan yang belum tercerahkan saya sebut sebagai sesuatu yang sangat sederhana saya belum terserahkan saya tidak tidak dalam pengertian yang negatif tapi pada dasarnya adalah pada tingkat pertama struktur negara kita relatif belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan masalah-masalah tidak adilan terutama di aspek ekonomi perbedaan antara jurang dan mis jurang antara miskin dan kaya itu cukup lebar meskipun sudah diatasi dengan berbagai cara misalnya membangun infrastruktur yang sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat-masyarakat yang belum punya akses terhadap ekonomi-ekonomi yang lebih modern itu semakin tumbuh tapi tampaknya sampai sekarang hal itu belum dilakukan lemahnya pendidikan juga menjadi aspek yang saya kira harus kita perhatikan karena asumsinya dengan pendidikan masyarakat semakin mendapat cara untuk transformasi menjadi lebih toleran lebih beradab lebih berbudaya secara keagamaan dan seterusnya nah disinilah sebenarnya saya kira yang paling penting untuk terus mendorong proses-proses transformasi melalui zaman pendidikan tapi yang lebih yang memberi keperhatian kita adalah yang kedua institusi sosial kita ini terlalu kuat untuk bisa di apa ya untuk bisa di perbarui karena sudah terlanjur mendapat tempat dalam hati masyarakat institusi sosial itu misalnya adalah ulama atau ustadz atau tokoh-tokoh agama yang sebenarnya kalau kita amati mereka mungkin mempunyai kedalaman ilmu agama atau sebaliknya juga tidak terlalu mempunyai kedalaman ilmu agama tetapi menjadikan agama sebagai bahan untuk mendorong mobilitas sosial mereka disitulah lalu kemudian cara-cara menafsirkan agama atau mengeksploitasi kepentingan politik melalui agama itu muncul dengan artikulasi-artikulasi yang tak tercerahkan pada tingkat inilah sebenarnya di tengah masyarakat yang merasa tertindas mengalami ketimpangan mengalami peminggiran secara ekonomi belum berpendidikan lalu ada tokoh yang kira-kira terus mengeksploitasi kepentingan agama itu disitulah sebenarnya mengapa kita sulit menghentikan berbagai cara-cara atau metode untuk mengartikulasi kepentingan politik dengan cara yang lebih beradab mereka lebih enak enjoy murah gitu ya mudah untuk mengeksploitasi agama demi kepentingan kepentingan politik maupun kepentingan kepentingan ekonomi yang pada dasarnya ini dalam jangka panjang akan merugikan kita semua karena sebagai bangsa kita ini sudah terlanjur meniti jalan untuk menjadikan ikatan-ikatan sifik ikatan-ikatan keadaban dalam proses-proses berbangsa dan pernegara itu yang saya kira perlu dicatat oleh kita semua untuk terus-menerus mendorong pendidikan berorientasi pada sifik ekonomi harus berorientasi pada upaya-upaya mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang lebih maju dan modern gitu ada banyak ada banyak sekali gagasan yang berseliburan tapi kalau ingin kita ambil tariklah benang merah begitu bahwa para pendiri bangsa sejak awal tidak mengikatkan tadi dikatakan tidak mengikatkan kebangsaan kita pada satu agama tertentu pada bahasa tetapi pada sifik tadi pada keadaban publik dimana ada kemajuan dan ada keterbukaan di sana nah kemudian sejak awal primordialisme itu tidak tidak dijadikan sebagai pengikat kita tapi ada Pancasila yang merangkul seluruh agama seluruh kepentingan seluruh kebudayaan seluruh tradisi yang ada nah tapi bagaimanapun juga dikatakan tadi mengutip Cak Nur agama tetap memegang peranan penting dalam kehidupan publik artinya dia menjadi semacam landasan moral untuk kita bertindak atau mengelola negara nah jadi bagaimanapun keimanan seseorang itu akan akan menampilkan satu etika yang baik dan tindakan yang positif itu yang perlu kita catat dan terakhir yang perlu didorong untuk para elit politik saya kira kalau teman-teman disini ada yang berkecemung di dunia politik saya kira harus menjadi pegangan bahwa pendidikan itu harus diarahkan pada bagaimana memperbaiki kehidupan publik bagaimana menghabiskan karakter dan sifat kehadapan kita tapi juga dalam saat yang sama kita sebagai elit politik saya kira teman-teman itu bisa harus memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial karena itu yang menjadi batu sandungan kita dimana ada godaan terus-menerus untuk menjadikan agama dan identitas itu sebagai senjata politik saya kira itu yang bisa saya sampaikan semoga apa namanya semoga teman-teman nanti mendapat pencerahan dan ada bekal yang bisa dibawa pulang selain ini dan kita akan kembali lagi minggu depan dengan sesi yang sama dengan ibu profesor dokter Siti Musdah mulia tentang perempuan dalam keubangan terorisme nah teman-teman sebagai informasi nanti kita akan kembali lagi pada hari senin dengan mas Zatih Khairul Umam jadi tadi saya bilang ada sesi live instagram yang menampilkan para tokoh muda dan para aktivis nah itu nanti kita akan mulai di hari senin saya kira itu informasinya terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini teman-teman sekalian terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh